Intro 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 Halo Iphos fans, apa kabar? Jadi balik lagi sama aku Funi di Iphos TV Jadi kemarin admin dari Iphos TV tuh udah ngajakin aku buat QnA-an dan Minror tuh udah milihin beberapa pertanyaan yang bakal langsung ku jawab, langsung aja Oke guys, jadi pertanyaan pertama ada dari Abdil underscore lah 0, WSL season 3 ini target dari seorang Funi itu apa? Juara lah guys biar, kan ada rumor WSL ini season terakhir, terus bentar lagi jadi MBL Ladies ya targetnya juara biar WSL cuma ada 3 season tiga-tiganya Iphos yang juara ya gila keren banget terus lanjut lagi dari GG underscore Kitaro Funi lebih prefer main roll tank atau support serta alatannya mengapa? kalo aku sih lebih suka main roll support sih soalnya hero nya tuh banyak dan aku tuh tipe orang yang gak bisa main hero gitu-itu doang tapi kalo misalnya mau dijawab lebih pede aku lebih pede main roll tank karena aku bisa rusuhin musuh gitu sampe musuhnya kena mental jadi sebenernya mau main tank atau support gitu aku fleksibel sih terus dari WVQ Q nya 2.R paling ngeselin di Links dan Legends paling ngeselin di Links terus Eldosan manager yang suka menyuruh-nyuruh banyak hal tapi tidak pernah bekerja terus kalo dari Legends ada ada text time kali soalnya paling deketnya sama text time doang guys dan text time tipe orang tua yang ngeselin gitu soalnya dia udah tua terus kayak dia gabut gak ada yang bisa diajak ngomong di GH jadinya rusuhnya ke anak-anak Links terus lanjut lagi dari X1N nya 3 underscore N ada kepikiran pengen berhenti jadi pro player dan lanjut jadi streamer pengen berhenti jadi pro player sih enggak sih harusnya soalnya aku masih ada jiwa kompetitif pengen juara juga jadi kalo misalnya bisa membagi waktu jadi pro player sama jadi streamer berbarengan kenapa tidak gitu ada dari Irvan Nnya 3 underscore tak kasih challenge aja ada telepon Yorinno bilang kalo dia tank tercupu di Indonesia itu perlu coba ya aku chat kuyur ya dongki kuyur lagi ngapain kuyur 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 tau enggak apa siapa tank paling cupu se-Indonesia player Mobile Legends tank yang paling cupu tank yang paling cupu se-Mobile Legends Eri buat kuyur Eri Eri buat aku kuyur soalnya kuyur paling cupu banyak mati terus makronya asal-asalan kuyur ya itu kan pendapat pribadi tidak bisa dikabungkan wah kata kan dari bapak tank Indonesia enggak kok bapak tank Indonesia masih banyak yang lain selain kuyur Ia iya bisa kuyur ngambek ngak kak bilang kayak gitu wah ngomong aku kan sama dengan aku Dwi so sweet bye bye terus lanjut ada dari underscore ade-nya 331 apa keseharian di ghz lain screen dan live streaming makan tidur mandi dan berat dengan anak-anak lanjut dari in with d2 underscore puni ama street aku jujur aja guys aku tidak seberapa dekat dengan anak-anak ff jadi ya pokoknya minyak kan gak usah jodo-jodoin lah berasa Tuhan kesel kok terus lanjut dari florit underscore fahmi e-nya ilang 4 aku tuh gak merasa ngapu estetik cuma aku ya gak tahu lagi aku gak ngerti pertanyaan apa ini terus ada dari fakran krahirai underscore mending jadi player atau jadi BA EVOS jadi player lah lebih enak guys kalian tuh adrenalinnya tuh terpicu terus ada lagi dari doni 98s tim pertama prosin pun nih apa tim pertama prosin EVOS jadi pertama kali masuk prosin langsung masuknya ke EVOS jadi itu dulu langsung jadi sebenarnya waktu itu kita belum tentu masuk EVOS grup rame-rame tuh sama Pika, Raul, Toramel, Fuji, Kedisi tuh jadi berenem di grup itu sebenarnya kita masih belum tahu tapi akhirnya waktu itu Celiski sama C.J.J.S ketemuan sama Mas Dayan dan Mas Dayan bilang dia mau bentuk tim ladies awalnya juga belum tentu masuk musik ada lagi yang nanya dari disini ada AF underscore pun tanggapan lu kalau seorang cuma jadi tim huri gimana ya nggak mungkin lah guys jadi tim huri doang orang sekarang turnamen udah banyak tuh udah mulai ditandang sama orang-orang viewersnya pun udah banyak kalau misalnya tim huri doang sih nggak juga sih kita sekarang lihat aja kayak orang-orang tuh udah menyamaratakan cewek sama cowok kalau cewek main jelek juga pasti bakal dapet hit comment, hujatan gitu jadi sejujurnya nggak ada yang namanya tim huri di scene ladies masih lanjut dari Farel Anjan emang bener kalau mau dapetin bener kalau iya aku mau makan yang banyak iya soalnya papaku gendut jadi aku nyari cowok yang mirip papaku kan biasanya kayak gitu kayak cewek-cewek kalau mau nyari suami itu harus melihat cowoknya tuh mirip nggak sama papanya kalau yang cowok nyari itu itu mirip nggak sama mamanya ada lagi dari L-D-Y-N Underscore kalau tidur serang ke kanan apa ke kiri aku kalau tidur awalnya seorang penang tapi bangun-bangun nggak tahu ke arah mana sorry dari Ipan Gucci Underscore underscore pun kalau misal kamu gantiin Mas Deyan jadi Head of Esports mau dike Divos kayak gimana nggak tahu guys nggak pernah kepikiran mau jadi Head of Esports juga kerjaannya banyak dan otakku tidak memadai mikirin hal-hal yang terlalu berat deh loh aku mau hidup secara santai aja terus ada lagi dari Ray Tumpul 28 Kak Funi gimana rasanya lawan adik sendiri pas jenisin Lady series seminggu lalu ya kalau misalnya ngomong senjung ya senjung guys soalnya menang tapi aku tuh jadi nggak enak soalnya kalau ngelawan adik sendiri sendiri jadi ya antara senang dan sedih gitu sebiak waktu liat dia kalah apalagi aku yang ngelahin kalau misalnya anak-anak lain yang ngelahin aku nggak seberapa kepikiran sih tapi karena aku kakaknya sendiri aku ngelahin aku jadinya merasa bersalah ada lagi dari FNDY LTT Underscore siapa yang paling deket sama Cipu ini dari semua member Emos links sebenernya semuanya sama rasanya cuma kalau misalnya cerita-cerita masalah tim biasanya aku ke Jepio Caramel terus kalau misalnya perbelanjaan biasanya masalah perbelanjaan itu sama Cipu Car terus ada lagi dari Zabino Underscore Atala satu member EFOS Legends serganteng Hyde O'Brien Mas Ade ganteng banget guys terus ada dari Martin Firme Underscore mau tahu dong Biodata Cipuni asal-usul makanan favorit Biodata nama Fanny Cynthia Dewi tempat tanggal lahir Surabaya 20 Oktober 1999 makanan favorit apapun yang enak yang asin yang pedes terus DLL nya ini apa? minuman favorit air putih ga sehat terus apa lagi? hobi makan tidur nonton drama terus udah gitu aja terus ada lagi dari Tewi G3 Underscore suka dukanya jadi pro player sukanya kalau misalnya udah latihan lama-lama gitu terus dapet juara tuh seneng dukanya kalau misalnya lagi bad play gitu bisa kepikirannya berminggu-minggu guys terus latihannya tuh juga lama banget kan sehari tuh bisa dari jam 4 sampe jam 10 malem gitu isinya main doang jadi ada jenuh-jenuhnya gitu terus dari dii yahah titik Underscore ini sebenernya nama Albert tuh gimana sih? aduh urusin hubunganmu sendiri ga usah urusin hubungan orang lain terlalu bucin kalian guys udah kalian tuh cukup cukup mengurusi hidup kalian sendiri ga usah hidup orang lain kalian juga kepoin terus ada lagi dari Alvin Underscore RHDN asal-usul masuk dunia esport jadi sebenernya aku tuh baru main Mobile Legends tuh dari September 2019 2019 terus eh September 2018 terus aku ada deket sama Pro Player Onyx itu di bulan Oktober 2018 nah dari situ tuh belajar main sama dia terus belajar main diajarin ini itu diajarin item hero-hero segala macem sampai pada akhirnya bulan Juni atau Juli 2019 tuh di chat sama Caramel sama Pika terus kita kayak kita kayak bilang mau bikin tim gini 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 akhirnya pengajuan ke Mas Deyan jadinya kita Agustus 2019 tuh di announce jadi EVOS Ladies gitu ada lagi dari Davari Alfian 01 Funi setelah gak jadi Pro Player mau jadi apa mau jadi orang sukses guys gak tau lah mau nge-pen aja yang penting banyak duitnya bisa membagiakan orang tua terus ada dari its.al8552 underscore real dua hero favorit kakafu ini apa dua hero favoritku tuh Selena sama Chou soalnya sama-sama hero mekanik guys bukan hero anak-anak eh Selena Chou 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 Bene Chou Bene Chou Bene hero mekanik soalnya terus ada lagi dari dinda.ktb gimana perasaan jadi player EVOS hmm ya seneng lah guys kayak maksudnya itu nganya EVOS tuh kan termasuk tier terbesar di Indonesia dan mana ada sih orang yang gak pengen masuk ke EVOS jadi bangga sekaligus seneng jadi player EVOS terus ada lagi dari ammrghzi kenapa pilih masuk EVOS kenapa gak milih masuk EVOS ada kesempatan masuk EVOS ya dipilih lah kapan lagi bisa masuk EVOS enggak enggak sih guys rezeki-rezeki rezeki tidak boleh ditolak terus ada lagi dari yang terakhir nih dari Vincensius.totti pilih jadinya sama RRQ Albert apa sama EVOS Rek sama siapapun yang mirip Donkey Yurino guys kenapa sih pertanyaannya tuh banyak banget yang bucin-bucin kalian tuh suka banget ngurusin hubungan orang lho aneh nah itu guys jadi sebenernya banyak banget pertanyaan yang masuk cuma mohon noah banget gak bisa aku jawabin satu-satu karena pertanyaan juga udah dipilih amin roh dan thank you juga bagi kalian kalian semua yang selalu support aku dan juga selalu support anak-anak info slink begini dulu pertemuan kita ya guys kira-kira boleh bisa selanjutnya kalian mau nanya siapa bisa jadi kolom komentar bisa selalu buat kalian semua stay safe in the world bye-bye sub indo by broth3rmax